Hai waktunya ganti akibat si Alexa karena Alexa enggak mau di starter karena akhirnya udah drop ini akhirnya pemakaian udah empat tahun dari pertama kali beli dan sebenarnya kemarin ini akhirnya udah sempet aku car sekali ya setelah pengecasan itu bisa di starter bisa dipakai sehari tapi setelah sehari udah mati semaleman besoknya aku starter lagi tapi enggak bisa alias ngedrope lagi ini akibawaannya Lexi itu merk biasa Hai tapi di sini aku mau ganti aki merk lain di sini aku pakai merks dan ini spesifikasinya temen-temen untuk panduan pemasangan atau nyopot aki kalau nyopotnya itu dari negatif dulu baru ke positif kalau buat masanya itu dari positif dulu baru ke negatif dan saran aja buat temen-temen selain bensin dan ganti oli kalian budgetin juga buat ganti aki ya untuk dua tahun atau tiga tahun kedepan kalian siapin budget apalagi motor-motor sekarang itu udah enggak ada Kickstarter atau engkola nya lagi kalau kalian macet di jalan nanti malah repot untuk tegangan akinya yang baru segini temen-temen dan ini udah bisa di starter udah bisa berjalan lagi Oke sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan see you next time